Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya masih di STP Channel Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan tutorial mengenai bagaimana caranya membuat meeting room menggunakan Google Meet Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana cara membuat akun Gmail atau Google Mail Maka sekarang langkah selanjutnya adalah ketika ingin membuat pembelajaran secara online Maka kita harus membuat video conference untuk melakukan pertemuan secara tetap muka dalam bentuk virtual Untuk membuat video conference tersebut banyak aplikasi yang digunakan bisa menggunakan Zoom Meeting, Webex atau juga dapat menggunakan Google Meet Pada kesempatan ini yang akan saya bahas adalah mengenai Google Meet Langkah yang pertama adalah pastikan koneksi internet kita berjalan dengan lancar Atau jika kita menggunakan tethering HP pastikan kuota internet yang kita gunakan tersedia dengan jumlah yang cukup besar Karena tentu ketika kita melaksanakan pembelajaran secara online ini maka kita diharuskan mempunyai kuota dengan kapasitas yang sangat besar Oke Yang berikutnya kita buka browsernya Di sini saya menggunakan Google Chrome Browser yang digunakan boleh menggunakan apa saja sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan kebiasaan kita dalam menggunakan browser Yang saat ini saya biasanya menggunakan Google Chrome Nah ada beberapa cara untuk kita dapat masuk ke Google Meet Di antaranya adalah yang pertama kita ketikan saja di Google dengan mengetikan Google Meet Kita sudah masuk ke halaman ketika kita sudah mencari atau mengetikan Google Meet maka akan muncul di sini Google Meet nya ada yang di Play Store nya dan lain sebagainya yang begitu juga dengan tutorial tutorialnya mungkin banyak di internet Maka kita selanjutnya adalah klik meet.google.com yang ini Oke kita tunggu nah ini adalah halaman awal ketika kita membuka Google Meet Itu langkah pertama ketika kita ingin masuk ke Google Meet Atau bisa juga ketika kalau misalkan kita sudah mempunyai atau kita sudah tahu alamat Google Meet nya maka kita tinggal ketikan saja di sini misalkan Meet.google.com ini ada historia yang sudah saya pernah lakukan Meet.google.com tampilannya tidak jauh berbeda Sama seperti ketika tadi mengetikan melalui Google dulu atau kita dapat langsung ngetik di URL nya Silahkan pilih yang mana saja yang dirasa menurut Anda semua atau kalian semua itu dirasa mudah Oke ya kita close dulu kita ambil salah satu saja Nah yang selanjutnya kita ada beberapa menu di sini Yang pertama ada ringkasan, cara kerja, paket, dan harga Kemudian untuk menu yang lain di sini ada login jika kita sudah mempunyai akun Google Kemudian bisa gabung rapat jika kita mau masuk ke rapat orang lain Kemudian ada juga mulai rapat jika kita ingin membuka rapat sendiri Nah di sini juga sama ini di sini ada mulai rapat sama dengan menu yang pojok kanan atas Kemudian ada masukkan kode rapat jika kita ingin gabung dengan rapat orang lain Oke kita login terlebih dahulu Karena kita sudah mempunyai akun Gmail Kita akan membuka atau membuat rapat sendiri Maka kita login dulu Kita tunggu Kita masukkan alamat Atau kita masukkan email kita Misalkan ini sudah ada emailnya Oke kita tunggu sebentar Masukkan sandinya Nah ini sudah masuk ke halaman Google Meet dengan akun yang sudah tadi saya masukkan Kebetulan nama akunnya adalah tqrpl.com Kemudian ketika kita ingin membuat rapat Banyak cara atau teknik untuk membuat rapat menggunakan Google Meet Kita bikin rapat baru di sini Di bagian kiri Klik ada rapat baru Ada mulai rapat instan Ini maksudnya adalah kita bikin rapat saat itu Kemudian ketika kita sudah selesai rapat Maka nanti kita ingin buat rapat lagi Itu akan berbeda lagi kodenya Kemudian ada jadwalkan di kalender Ini jika kita ingin membuat rapat beberapa hari Artinya kita membuat rapat tidak hanya hari itu Misalkan nih saya akan kasih contohkan Yang pertama itu adalah kita buat rapat secara instan terlebih dahulu Klik mulai rapat instan Kemudian nanti akan muncul Di sini ada izin Minta izin Ijin untuk mengaktifkan mikrofon dan kameranya Jika kita menggunakan handphone pun akan sama seperti itu Sementara ini kita blok dulu Karena nanti akan ada feedback ya Dengan suara saya Jadi saya blok terlebih dahulu Dan kameranya juga di non aktifkan Kemudian kita klik gabung sekarang Oke Akan muncul ketika pertama kali kita buat rapat tersebut Akan muncul di sini adalah nama ketika kita ingin menambahkan orang lain Tambahkan orang misalkan dalam bentuk informasi atau dalam bentuk link meetingnya Nah di sini kita bisa disalin Salin untuk akses Disini ada link rapat disalin Artinya ketika kita ingin menambahkan orang atau orang ingin bergabung dengan rapat kita Maka cukup link ini saja yang diberikan kepada orang tersebut Sehingga ketika di klik link ini maka dia akan otomatis masuk ke dalam rapat kita Atau kita juga dapat menambahkan orang disini tambahkan orang dengan cara kita sudah tahu email orang tersebut Kita bisa tambahkan disini Misalkan disini ada contohnya Raka ID Kita masukkan saja disini langsung Maka itu akan otomatis kita mengirimkan email ke Raka ID 458 ini Undangan rapat yang sudah kita buat ini Oke Yang selanjutnya Kita sementara kita tidak undang langsung orang Kemudian kita juga tidak nge-share ke orang lain dulu ya Untuk linknya kita close dulu Saya akan menjelaskan ada beberapa fitur disini Mengenai Google Meet Yang pertama disini ada tampilkan semua orang Artinya disini adalah partisipan atau siapa saja yang ikut di meeting kita Jumlah orangnya ada disini Kemudian disini juga ada menu tambah orang Melalui tadi menggunakan email juga Kemudian disini ada chat Chatnya bisa secara personal atau bisa secara keseluruhan untuk membaca chat disini Oke Kita close dulu Kemudian disini adalah Ada 11.13 itu adalah waktu saat ini Saat ini sedang atau saat ini jamnya adalah jam 11.13 Kemudian disini adalah nama akun kita Kita di klik Ini bisa di pin atau di unpin ketika kita presentasi Supaya tampilan kita yang muncul di halaman para partisipan Kemudian disini ada detail rapat Nah disini ada info mengenai link rapat kita Barangkali ketika kita sudah masuk rapat Kemudian ada orang yang ingin menanyakan linknya Maka disini kita bisa copy kan saja Salin rapat ini Salin info akses Kita share kan kepada orang lain Kemudian disini ada lampiran Jika kita menguploadkan Atau jika kita ada tanggal untuk rapat di hari-hari berikutnya Ketika kita meng-schedulekan rapat Oke kemudian disini ada Aktifkan atau non aktifkan mikrofon Karena tadi saya block Maka disini akan tampilannya seperti Di silang gitu ya Mirip seperti di silang Bahwa ini adalah mikrofon tidak aktif Kemudian ini adalah keluar dari rapat Atau live meeting Kemudian ini adalah mengaktifkan kamera Ketika kita ingin bergabung rapat dengan orang Atau kita ingin buka rapat sendiri Kita pastikan aktifkan mikrofon dan di kameranya Sehingga nanti suara dan kameranya bisa terlihat Ada pun nanti ketika kita ingin mendisablenya Jika ingin keluar dulu atau seperti apa Tanpa keluar dari rapat Maka ini bisa di non aktifkan Oke Kemudian menu yang selanjutnya Ini terhalangi sama kameranya Kita tarik dulu ke atas Nah disini ada presentasikan sekarang Maksudnya jika kita sebagai presenter Artinya kita ingin mempresentasikan materi kita Maka cukup klik saja disini Ini ada menu presentasi Nanti akan saya bahas mengenai bagaimana Cara menampilkan presentasi di Google Meet Sementara ini saya tampilkan dulu fiturnya Bahwa ada untuk presentasi Kemudian Oke kita tarik lagi ke bawah Disampingnya Disamping kirinya Ada ubah tata latak Maksudnya ketika kita ingin menampilkan Partisipan Bentuknya mau seperti apa Ada disini Kemudian kita bisa juga Full screen Meeting kita Atau aktifkan text Text ini adalah subtitle Jadi ketika kita Mempresentasikan Atau kita Atau siapa saja yang sedang berbicara Maka otomatis sudah ada Subtitlenya dalam bentuk bahasa Inggris Kemudian disini ada juga setelan Atau pengaturan Kita coba klik Ini ada pengaturan mikrofon Pengaturan video Ini ada keterangannya kamera diblokir Karena tadi sudah diblokir Kemudian ada juga Ini jika ada Sesuatu yang perlu dilaporkan Untuk penyempurnaan aplikasi ini Itu gambaran Umum mengenai fiturnya Kemudian kita coba join Kita coba join Di meeting yang sudah kita buat Kita lihat dulu disini Saya mempunyai Akses di handphone ya Kita coba di handphone Untuk gabung ke meeting kita Yang sudah dibuat tadi Oke kita masukin saja Meeting kodenya Disini ada Meeting kodenya itu yang ini Yang feki Kita masukin Feki Strip Kemudian Wmgd Kemudian POT Kita masukkan Kita join meeting Maka nanti Akan Ada pilihan Akses to join Dan di kitanya Nah ini Seseorang mencoba bergabung Disini ya Misalkan Nah Ini seseorang yang bergabung Dengan rapat ini Artinya Ketika Kita melakukan pembelajaran Misalkan Siswa kita ingin gabung Kita bisa mengadmit Atau menolaknya Ya disini ada Tolak dan terima Admit kita terima Kemudian Bisa di deskline Atau ditolak Tujuannya buat apa Tujuannya adalah Barangkali ketika kita Membuka meeting Yang join itu bukan siswa kita Tentu mungkin ada beberapa Beberapa hal Atau privacy Yang Seharusnya Kelas kita yang tahu Sehingga perlu di Apa namanya Di filter Ya Contoh kita terima dulu Ya Kita terima Nah kita lihat di Partisipan Partisipan Oke Kita disable Yang tadi Yang Apa namanya Yang Gabung dengan rapat kita Nah disini ada Partisipan Ini kita Yang tadi Yang untuk TKIRPL.com Ini yang sudah gabung Nah disini Kita juga bisa ngepin Ke layar Supaya tampilan Partisipan kita Yang dilihat oleh orang lain Kita juga bisa Nge-mute Kemudian kita juga bisa Nge-luar yang rapat Oke Itu mungkin Bagaimana cara Bergabung dengan Meeting Menggunakan Google Meet Ya Kita coba Anggap Meetingnya sudah selesai Dan kita Akhiri untuk Meeting ini Caranya juga mudah Kita hanya tinggal Klik saja Keluar dari Panggilan Atau keluar dari Rapat disini Ya Kita klik Oke Nah Ini sudah Selesai Berarti rapatnya Sudah Selesai Kita kembali ke layar Terutama Maka tampilannya Adalah seperti ini Itu untuk Membuat rapat Instant Ya Membuat rapat Instant Menggunakan Google Meet Yang selanjutnya Yang selanjutnya Kita juga dapat Di hari ini Di hari ini Misalkan Jam berapa Sampai jam berapa Atau kita juga dapat Membuat rapat Dengan rentang Waktu yang lama Sepanjang hari Misalkan Tentang Hari ini selesai Atau boleh juga Sepanjang hari Sampai bulan Desember Karena kita Berasumsi bahwa Pembelajaran online Ini akan selesai Di bulan Desember Misalkan Ya Kita pilih Desember Tanggal 31 Oke Kemudian Lokasinya dimana Misalkan SMKN 1 Kalaga Kita pilih Ya Kemudian Bisa tambah notifikasi Juga bisa Ya Misalkan notifikasi Setiap satu hari Ya sebelum jam berapa Silahkan Kemudian Bisa juga Mengirimkan ke Email-email Yang sudah kita Siapkan Atau orang-orang Yang sudah kita undang Dan lain sebagainya Disini bisa Oke Contoh Misalkan yang ini Kita rapat Hari sekarang Sampai dengan 31 Desember Sepanjang hari Kita buka Ya Sepanjang hari Misalkan Kemudian kita klik simpan Simpan Maka ini sudah Dibuatkan rapat Selama 6 bulan Kedepan Ya Lihatnya dari mana Kita balik lagi Ke google meet kita Ya Nih Disini sudah muncul Bahwa ada rapat Wali kelas Hari ini Kita buka Langsung Kita bisa masuk Ke Rapat kita Ya Kamera dan mikrofon Diblokir Ini karena tadi Saya blokir Sengaja Supaya tidak ada feedback Dengan suara saya Dan Kalau misalkan dari Kalian semua Ngebuat ini Mungkin Ketika di allow Semuanya Tidak akan ada tampilan Seperti ini Kita bisa gabung Dan sama hal Seperti yang tadi Itu gambaran umumnya Mengenai google meet Oke Sementara Sekian dulu Ya Mengenai Bagaimana Tata cara Kita Untuk bergabung Di Google meet Atau kita Membuat meeting Sendiri Ya Nanti Akan ada Tutorial-tutorial lain Mengenai google meet Tentang bagaimana Caranya Menonaktifkan Mikrofon Bagaimana Cara kita Membuat presentasi Dan lain sebagainya Nanti akan saya bahas Di tutorial-tutorial Yang lainnya Mungkin itu saja dulu Jangan lupa Untuk Di Subscribe Dan di Share lagi Videonya Ke yang lain Ya Sampai jumpa lagi Di video Selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati